hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu sedulur Rahayu Rahayu Syagung Dungadi salam damai seluruh alam dulur oke ini dikesempatan di siang hari ini saya akan membahas tentang disambung rosa dan para-para yang mengeritik atau pendukung-pendukungnya Samsudin ya jadi selama ini pendukung-pendukungnya Samsudin itu masih belum percaya bahwa konten yang ditayangkan Samsudin ini itu hanyalah drama jadi drama itu hanya rekayasa jadi rekayasa-rekayasa itu cuma setting yang gambaran gitu ya kayak video-video yang sebelah kanan kiri saya ini kayak kisambung-roso dulu pernah taruh sama Samsudin itu ya muntah darah katanya kisambung-roso nya tapi itu kan hanya drama setting yang ya karena saya sendiri pernah jadi aktor talent sebagai aktor film begitu gitu jadi namanya film ini jangan dikatakan dengan nyata orang namanya film ya kan tapi nggak tahu kalau yang punya cerita kayak Samsudin mengatakan itu asli itu real dan bukan setting yang nah kesalahannya kan disitu itu sebenarnya hanya drama kan banyak nih orang-orang yang mengupload katanya kisambung-roso kalah perang kalah menangnya itu sudah disetting sudah disuruh sama Samsudin gitu karena kisambung-roso datang kesana diundang mungkin diongkosi ya mau nggak mau kisambung-roso harus acting mutah darah seakan-akan kalah sama dukunya terus ditolong sama Samsudin nah itu memang kemauan yang Samsudin begitu jadi Samsudin ini merendahkan seseorang dengan cara setting yang tadi gitu jadi semua yang ada kenal sama Samsudin yang disuruh itu disuruh ngalah jadi seakan-akan apa Samsudin itu yang paling kuat Samsudin yang paling hebat padahal itu hanyalah drama atau rekayasa contoh kisambung-roso kalah mandukun tapi kalau perang asli itu nggak mungkin karena itu kalahnya sudah disetting nanti kamu kalah aja seakan-akan Samsudin yang jawara terus Samsudin nanti nolongi kisambung-roso nah gitu loh maksudnya tahu nggak namanya konten itu drama lor ya settingan drama sudah disetting ya makanya kalau di luar-luar sana banyak ya yang menjual jimat orang kalau sudah kenal Samsudin ujung-ujungnya jadi ya ikut-ikutan kan Samsudin juga jual jimat seakan-akan jimatnya sakti bisa kebal bisa kekuatan nah ini kan banyak nih murid-muridnya Samsudin ujung-ujungnya kalau pulang kan jadi jualan jimat berbentuk batu berbentuk cincin katanya muntah besi bisa kekuatan kejadukan kekebalan itu aslinya kan nggak ada aslinya nggak ada barang yang tidak ada kamu adakan supaya apa ya supaya jualan anda laku ya gampangnya anda itu dodolan bakul bakul gaib gaib itu samar tidak kelihatan biar kamu dapat untung makanya kamu bakulan gaib jadi anda itu bakulan barang yang tidak ada barang buktinya namanya aja gaib kata kamu kan gaib berarti jualan ya nggak ada nggak kelihatan kan gitu begitu ya kayak di sebelah-sebelah kanan kiri saya nih 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 jualan kalung opa papian jualan kalung padahal kan tukang drama juga entah kalungnya itu buat apa sekurang paham tapi kalau kalung-kalung jualnya gitu menjurumus kekuatan atau kebal pacok atau apa itu bohong ya itu sebenarnya kalung-kalung begini begitu juga jual dibeli di mana itu di pasar-pasar juga banyak harganya nggak nyampe 50 ribu nggak nyampe 100 ribu dijual 2 juta setengah tapi kalau anda mau ya nggak apa-apa kalau namanya dia jualan ya kan kalau anda mau tapi anda jangan berharap kalau itu ada kasiatnya take ball power atau kasiatnya anti bacok jangan karena itu nggak ada bohong itu mah ya ini juga nih anak buahnya samsudin ini 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 katanya jual muntah besi katanya kejadukan kekebalan cincin nah ini kan di lehernya ini kan apa itu kalung-kalung yang dari samsudin ini karena saya sendiri pernah jadi aktor film gitu film di samsudin acting kena santet acting kalah acting saya suruh ngamuk-ngamuk ya itu kan disuruh untuk mengisi di acara konten YouTube suka rame gitu jadi kembali lagi kayak yang ngelitik Isambung Rosso ya Anda pahamin dulu itu hanya hiburan konten tadi kenyataannya benernya itu nggak ada itu hanya hiburan jadi jangan kamu mentang-mentang wuh ini barang buktinya apa video kamu saya upload di YouTube lagi kamu muntah darah nah itu kan muntah darah juga apa itu udah disuruh kalau manusia bener-bener kita-kita muntah darah ya begitu modar dulu pecah jantungnya kalau asli kalau asli manusia itu ditonjok terus muntah darah segitu banyaknya nggak bakal hidup lagi kalau itu asli dia kan pecah jantungnya pecah nggak bakal bisa selamat kalau itu asli ya namanya konten hiburan film kok udah anggap nyata yang ngeritik wuh seakan-akan bahasanya kayak iya nih saya nih katanya iya ngedabrus ngedabeler semuanya itu konten ya samsudin perang aromas terlimbat samsudin perang sama gosedris samsudin perang sama opa samsudin berantem sama jaware samsudin perang sama kisambung roso kisuroto dukun itu semuanya drama rekayasa yang sudah disetting ya jadi keasliannya bukan begitu itu hanya soteng film kok kamu klaim penyataan ya bubrah pikiran anda makanya stop ya karena kan samsudin udah mengakui semua yang ditampilkan di konten YouTube-nya semuanya adalah entertainment entertainment itu setting yang setting itu buat hibur buat ngibur anda supaya anda nonton kalau nggak dibikin begitu penontonnya makanya katanya kurang ya itu kayak-kayak Kiai Fahmi Gus Baron katanya adukun dukun itu semua juga yang nyuruh samsudin makanya disitu yang selalu menang samsudin biar samsudin dianggap orang sakti oh padahal ya enggak gitu loh makanya semua dukun di kalahkan nah dukunnya sudah dibayar nanti kamu perang sama saya saya akan-akan kamu kalah kalau udah kalah nanti saya obatin saya tolong nah itu kan sepik-sepik embak lontong segala itu apa gitu itu kan drama-drama rekayasa semua perang-perang sama dukun santet gak ada dukun santet yang asli yang asli kayak begitu enggak ada ya memang yang asli ada tapi bukan kayak begitu itu cuma gambaran cuma bikin film supaya anda itu sesuka gitu tapi jangan yakin dan jangan percaya kalau itu nyata itu hanya drama rekayasa ya makanya samsudin sekarang bikin apa bikin masalah lagi bikin onteran-onteran kalau ada orang yang menghalalkan bertukar pasangan kenapa kok bukan wahabinya yang ketangkep kenapa bukan baronnya yang ketangkep ya nggak mungkin lah baron sama wahabi kan cuma talent paling diintrogasi adanya begitu juga yang nyuruh samsudin suruh acting gitu loh nah nanti samsudin datang menjadi penyelamat seakan-akan kan pendekar kesiangan gitu loh pendekar gak bisa pencak gitu cuma film itu buktinya kan yang dibuat shoting di tempatnya bapaknya rete eh kan rete itu orangnya ini nih ini rete ini ini anak buahnya samsudin juga mereka orangnya pendiem tapi kalau ngomong bisa dibolak balik gitu licik gitu loh begitu enggak ya jadi konten-konten youtube yang perang sama kisambung rosa sama samsudin yang muntah gadak kisambung rosa muntah darah itu hanya acting drama nah jadi kisambung rosa di telepon suruh kesana bikin drama nyampe sana kan nyampe berita udah diongkosin pulang pergi mau nggak mau harus mau acting muntah darah gitu biar samsudin dianggap sakti makanya samsudin ini sebenarnya merendahkan spiritual yang bener sebenarnya loh dengan cara pelan-pelan seakan-akan perang madukun kualah muntah darah kisambung rosa akhirnya ditolong sama samsudin nah nantinya nama samsudin jadi baik kan gitu itu tujuannya samsudin disitu itu sudah ada di pikiran saya di saat saya suruh acting habis suruh acting nak sandet akhirnya saya pula-pula diobati oh berarti tujuang mereka supaya dia itu dihargai seseorang biar dianggap dia itu mempunyai kesakti yang ujung-ujungnya apa tamat polda jatim rahayu terima kasih terima kasih terima kasih